Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program heboh banget pasti heboh. VIRAL DI MEDIA SOSIAL Maaf pemilik rumah tersebut justru malah berkelit dan tidak mau memindahkan kendaraannya. Bagi pemilik mobil, ada baiknya memperhatikan lokasi parkir kendaraan. Jangan sampai mengganggu dan menyusahkan orang lain ketika hendak melintas. Training Direktur Jakarta Defensive Driving Consulting, Cusri Pulubuhu mengatakan, ada konsekuensi kalau mau beli mobil makanya harus punya garasi. Atau setidaknya menyewa lahan parkir. Sedangkan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polsang Bodo Purnomo Yogo mengatakan, ada pun bagi warga setempat yang menemukan tetangga parkir mobil sembarangan atau di badan jalan baiknya segera melapor kepada ketua rukun tetangga ataupun rukun warga. Iya tuh parkirnya susah. Ini jalanan bukan garasi. Ayo lu keluar disini, kok lu berani lu sama kau lu? Ini jalanan bukanjir. Banjir. Saya yang kurungin, bayar 3 juta setengah. Berarti lu bayar 3 juta setengah boleh saya enaknya disini? Bukan saya enaknya, kok lu. Itu juga sih, itu kan. Apa yang dapat jadi? Gak masalah. Siapai, kok ngomong-ngomong lu lu, kok ma? Bu, ini dok, dia bukan yang tak komplen. Karena tuh misalnya gak mau ngomong-ngomong sama ibu. Itu orang masuk tuh tak mau ngomong. Ini dulu ya, maaf. Ibu tak harus tinggal ngomong dulu. Dia enak, ngomong-ngomong di depakannya. Ajarin anak lu lu. Iya, gue sih gak bisa. Ajarin anak lu kalau ngomong. Ya, di dalam aja omong. Udah lah. Udah lah, udah lah. Enak aja lu lu. Ajarin beranak lu. Ya, bom. Dia gak tau nyawet-nyawet kalau diantara ngomong orang tua. Bener gak? Orang bisa. Tidak jangan lah dia. Dikeluarin, mau beli yang besar, dimasukin. Maksud saya itu. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. Bye-bye.